Sedara hampir 10 tahun PDAM Tirta Manakara Mamuju tidak pernah merubah tarif pembayaran air kepada pelanggan. Hal ini atas perintah Bupati Mamuju yang tidak ingin mempersulit masyarakat dalam memperoleh pasokan air bersih. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Manakara Mamuju hingga saat ini masih menjadi satu-satunya pemasok air bersih bagi masyarakat kota Mamuju. Untuk pemerataan pasokan air bersih kepada masyarakat, PDAM Tirta Manakara terus melakukan perluasan pelayanan hingga menjangkau penduduk di Pulau Karampuang dan wilayah kecamatan sekitar kota Mamuju seperti kecamatan Keluku dan Papalang. Akan tetapi perluasan jangkauan pelayanan air bersih tidak serta-merta membuat pemerintah daerah menaikkan tarif penjualan air. Hal ini sudah berjalan hampir 10 tahun. Tarif pembayaran air non-subsidi bagi masyarakat yang masuk dalam kategori mampu tetap Rp2.715 per kubik. Sementara bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu diberikan keringanan berupa subsidi dari pemerintah sebesar Rp1.000 per kubik. Direktur PDAM Tirta Manakara Muhammad Nur menjelaskan tidak adanya perubahan tarif kepada pelanggan PDAM Tirta Manakara disebabkan pemerintah Kabupaten Mamuju tidak ingin mempersulit masyarakat dalam memperoleh pasokan air bersih. Padahal jika mengacu kepada aturan yang ada, tarif air bersih di PDAM Mamuju seharusnya naik setiap 2 tahun sekali. Kita ini sudah hampir 10 tahun tadi, kita tidak ingin memayangkan di daerah-daerah lain. Aku lagi itu, aku lagi ada BP, setiap 2 tahun sekali dari BP, musuh yang kembali. Ini memperolehkan tarif, tarif saya tidak ingin memperoleh, tetapi pusat tarifnya adalah Rp2.715. Tapi ada tarif, tarif apa namanya, mengingat bahwa komedi yang ada tarif subsidi, tarif subsidi itu raja Rp1.000. Itu kita subsidi, itu langsung matangkan. Muhammad Nur menyampaikan, untuk tahun 2019 ini, pemerintah pusat akan menambah kapasitas PDAM Tirta Manakara 40 liter air per detik untuk mensuplai rumah-rumah warga dalam kota Mamuju, sehingga diperkirakan tahun 2025 mendatang, semua warga dalam kota Mamuju tidak lagi kesulitan dalam memperoleh pasokan air bersih dari PDAM. Tajali melaporkan.